Lakukan injeksi M-GRAWD. Setting kecepatan pengontrol sesuai kegunaan M-SLEAF. Buat keadaan katup tertutup pada nozzle injeksi. Tusuk ke tengah lubang injeksi pada M-SLEAF dengan nozzle injeksi. Buka katupnya. Nyalakan saklar ke arah maju. Injeksi dimulai. Setelah memastikan penuh dengan keluarnya M-GRAWD dari lubang segel tutupan pada M-SLEAF, matikan remote control. Tutup katup. Tarik nozzle injeksi secara lurus. Saat menarik nozzle injeksi, kalau dipaksa dicongkel, akan terjadi kebocoran M-GRAWD dari lubang injeksi. Kalau seperti hal ini, M-GRAWD yang telah diinjeksi akan bocor keluar dari M-SLEAF. Kekuatan sambungan tidak akan bekerja sempurna. Bila menghentikan pekerjaan injeksi, silakan alirkan M-GRAWD ke tong adonan. Terima kasih telah menonton!